Halo cuy, balik lagi di Nyimak Movie Di kesempatan kali ini, gue akan mereview sebuah film yang berjudul Jailbet Jailbet? Jailbet? Ya gitu dah pokoknya Film ini mengisahkan seorang wanita cantik yang masuk penjara karena tak sengaja membunuh ayah tirinya Tanpa berlama-lama lagi langsung aja cuy, masuk ke alur ceritanya Let's go Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anna Nix yang sedang bermain selo Tak lama, Anna dihampiri oleh ayah tirinya yang sedang dipengaruhi minuman beralkohol Di sini diperlihatkan bejatnya seorang bapak yang memaksa anaknya untuk melakukan mantap-mantap Tanpa sengaja, Anna menendang sang bapak sampai terpental dan tertusuk oleh benda tajam Hingga pada akhirnya sang ayah tewas Di persidangan tak ada satu orang pun yang percaya dengan Anna Dan bahkan ibu kandungnya sendiri pun malah membela sang ayah Dan mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang baik Pada akhirnya, Anna difonis 4 tahun penjara Kemudian Anna langsung dibawa ke penjara gadis seusianya Di sana Anna langsung diberi arahan oleh kepala sipir yang bernama Frank Anna langsung dibawa ke selnya dan di sana Anna satu sel dengan seorang wanita bernama Jenny Jenny merupakan seorang yang pendiam dan juga gemar membaca buku Kemudian mereka pun bergegas tidur Saat sedang tidur, Jenny melakukan senam dua jari sambil menatap wajah Anna Kemudian seluruh napi digiring keluar untuk beraktivitas Di sana Anna dihampiri seorang wanita pemimpin geng yang bernama Cody Cody mengajak Anna untuk bergabung dengan kelompoknya Tetapi Anna menolaknya Anna pun langsung mendapat perlakuan buruk dari kelompok Cody Saat sedang mengepel, Anna dibawa ke suatu ruangan dan dipukuli oleh kelompoknya Cody Anna ditanya oleh penjaga siapa yang telah memukulinya Namun Anna enggan memberitahunya Anna pun langsung dirawat oleh seorang wanita yang bernama Jenny Kemudian Anna menghampiri Frank untuk meminta bantuan Frank menawarkan perlindungan ke Anna dari kejamian napi yang ada di sana Tetapi dengan syarat ia harus esek-esek dengan Frank terlebih dahulu Anna menolaknya lalu pergi meninggalkan Frank Di sel, Jenny mencoba untuk menenangkan Anna Dan tanpa sadar Anna diajak perang tanpa pedang oleh Jenny Setelah selesai, mereka pun kembali beraktivitas Dan di sana Anna diganggu oleh geng kulit hitam Karena tak kuat menahan bulian dari geng-geng yang ada di sana Anna pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompoknya Cody Cody pun langsung menjelaskan syarat untuk masuk ke kelompoknya Anna disuruh memukuli salah satu geng kulit hitam sambil direkam oleh Cody Hal itu dikarenakan agar nanti jika Anna berhianat Cody bisa melaporkan bukti rekamannya Setelah perkelahian itu Anna langsung dipanggil oleh Frank Ya kalian tau sendiri lah cuy Kalau udah berhadapan dengan om-om kadal bintit ini Ujung-ujungnya berbau pergenjotan Frank menawarkan kepada Anna Ia harus melayaninya atau dia akan dikurung selama satu bulan di sel yang gelap Dengan berat hati, Anna pun terpaksa harus melayani Frank Setelah selesai, Anna dipanggil oleh Cody Dan mengatakan bahwa dia telah resmi masuk ke dalam gengnya Kemudian Cody menyuruh Anna untuk menghisap narkoboy bersama dengannya Saat sudah rada santui, mereka pun langsung berperang tanpa pedang Adegan berpindah di mana Anna mendapat kunjungan dari ibunya Anna pun menceritakan hal-hal buruk yang pernah ayahnya lakukan Namun percuma, ibunya selalu berpikir bahwa ayahnya adalah orang yang baik Scene berpindah, Anna yang sedang mengobrol bersama Cody Tiba-tiba saja ia diampiri geng kulit hitam Anna pun langsung memukulnya dan terjadi baku hantam antara kedua geng Setelah perkelahian itu, ya kalian tahu sendirilah Kalau Anna membuat masalah selalu berujung dipanggil oleh om-om kadal bintit ini Seperti biasa, Frank memberikan penawaran bejat kepada Anna Tapi kali ini beda cuy Anna disuruh menghisap narkoboy dulu biar rada santui genjotnya Adegan berpindah di mana Anna sudah berubah Dan tidak bisa mengendalikan amarahnya Kali itu dikarenakan genjotan-genjotan yang menimpannya setiap waktu Dan juga obat-obatan yang terus dikonsumsi Hingga pada akhirnya Cody menghampiri Anna Dan menyuruh Anna untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan Kemudian Anna yang sudah depresi mencoba untuk bunuh diri Namun rencananya berhasil digagalkan oleh salah satu penjaga di sana Anna pun mendapatkan perawatan rehabilitas bersama dengan orang-orang sepertinya Setelah pulih, hari-hari Anna selalu diintimidasi oleh kelompoknya Cody Hal itu dikarenakan Anna keluar dari gengnya Singkat cerita, Anna dikunjungi oleh ibunya Dan sang ibu meminta maaf kepada Anna karena dia tidak mempercayainya Kemudian Anna dipanggil oleh Frank untuk memainkan selo Karena nantinya Anna akan tampil di pertunjukan bakat para napi Anna yang sudah muak dengan kelakuan Frank Dia mencoba meminta bantuan kepada Jen untuk melaporkannya Namun sayangnya rencana Anna diketahui oleh Frank melalui CCTV Frank pun langsung menyuruh seorang napi untuk membunuh Jen Singkat cerita, tiba pada saatnya acara pertunjukan bakat Dan di sana Anna memainkan selonya Setelah acara selesai, Frank menghampiri Anna Dan mengiming-imingi kebebasan dengan syarat Anna harus digenjot terlebih dahulu Anna pun terpaksa harus melayani Frank saat itu juga Setelah itu, Anna menemui Cody untuk bekerjasama menghancurkan Frank Anna pun meminjam HP kepada Cody agar nanti saat dia sedang mantap-mantap dengan Frank Ia secara diam-diam akan merekamnya Mendengar hal itu, Cody pun setuju untuk bekerjasama dengan Anna Tibalah saatnya di mana Anna dipanggil oleh Frank untuk berkaroke Andrea Anna pun secara diam-diam merekam kejadian saat ia berkaroke Di hari itu juga ada pengajuan bebas bersyarat apabila tahanan tersebut memenuhi kriteria Anna pun bercerita tentang kehidupannya di penjara Dan juga ia menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Pada saat Frank berbicara, ia tidak membela Anna dan juga berbicara buruk tentang Anna Pada saat itu juga, Anna langsung menunjukkan bukti rekaman saat ia berkaroke Andrea dengan Frank Frank pun langsung ditangkap dan Anna akhirnya dibebaskan Sesampainya di luar, Anna langsung disambut oleh sang ibu Adegan ditutup dengan Anna yang sedang bermain selo di depan orang-orang Dan film pun tamat Jadi cuy kesimpulan dalam film ini adalah Jauhilah narkoba dan bergenjotlah dengan gaya kura-kura Karena itu nanti akan berdampak di masa depan Oke cuy sampai disini dulu alur ceritanya Kalau kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, komen aja di bawah Thank you and see you in the next video Bye 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 bye